Selamat malam teman-teman khususnya di Kertarajasa Podcast dan khususnya kita balik di Buddhism in Daily Life bersama saya dan juga Bante Santoshito Malam ini kita mengangkat topik penting terkait dengan spesial Changbeng ya Karena ini adalah satu tindak lanjut juga dari podcast kita yang pertama itu adalah tentang agama Buddha dan karma Sehingga kita bahas sekarang tentang alam kelahirannya tapi ini khusus karena Changbeng maka kita bahasnya alam hantu Nanti kita akan bisa bahas alam hantu dan juga agama Buddha Ya selamat malam Bante Selamat malam Oke Bante kabarnya sehat ya Sehat, terima kasih Malam ini kita mau bahas tentang alam hantu nih Bante Alam hantu ya saya juga gak punya pengalaman sih tentang alam hantu sih Kita membahas dari sisi teks Teks budisnya aja ya Mungkin Bante bisa kasih ini dulu nih Kenapa kita punya urgensi penting di bulan Changbeng ini untuk bahas terkait dengan alam hantu Apakah emang sebetulnya kita harus lihat hantu atau mengerti tentang alam hantunya Atau kita harus apa yang nanti kita bisa pelajari dari podcast malam ini Ya tentu ini tidak perlu kita harus melihat hantu ya Tapi lebih kepada bahwa kita umat Buddha ini punya keyakinan bahwa setelah kematian itu bukan sebuah akhir dari hidupan Tapi setelah kematian seseorang masih berlanjut untuk kemudian terlahir di alam lain Selama bensin atau bahan bakat yang membuat seseorang itu masih harus dilahirkan Maka dia harus dilahirkan di alam selanjutnya Bahkan setelah kematian Dan terkadang dalam kelahiran selanjutnya Tidak semua kemudian lahir di alam yang menguntungkan Maka kita dalam agama Buddha ada empat lahiran Yang dikatakan sebagai alam yang tidak menguntungkan Yaitu ada alam neraka Kemudian ada alam binatang Ada alam asura Dan juga ada alam peta Alam peta inilah yang kemudian dikatakan ketika seseorang terlahir di sana Masih bisa dibantu oleh kerabat keluarga yang masih hidup di alam manusia Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan yang disebut pati dana Atau pelimpahan jasa Banyak kerabat keluarga bisa kemudian melakukan kebajikan Apapun itu kemudian dilimpahkan kebajikan tersebut Dilimpahkan atau didedikasikan untuk mendiang atau keluarga yang telah meninggal dunia Nah alam peta inilah yang kemudian itu identik dengan Kalau dalam Indonesia itu kan ada istilah hantu gitu ya Maka alam peta itu kemudian identik dengan alam hantu Di dalam konteks bahasa Indonesia Maka di dalam kitab suci Terutama di agama Buddha Itu ada satu teks namanya Petawatu Yang kemudian dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai ghost story Cerita hantu Semuanya tentang hantu ya? Semuanya tentang hantu Di dalam satu kitab itu yang disebut Petawatu Jadi di sana macam-macam hantunya bisa kita temukan Bante itu kan dari 31 dalam kehidupan Tadi Bante ada jelaskan 4 yang paling bawah itu ya Saya mau tanya dulu mungkin secara stratifikasi atau tingkatannya Itu dari 4 itu sebetulnya yang paling rendah yang mana Atau justru mereka tuh sejajar semua Bante Karena kalau kita lihat di 31 dalam kehidupan kan Mereka kan posisinya seperti sejajar ya 4 itu 1, 2, 3, 4 dari alam peta sampai alam neraka itu seperti sejajar Ada gak stratifikasinya Bante? Sebenarnya ada satu khutbah Yang terdapat di dalam Tanan Janisuta Yaitu majiman nikaya Karena waktu itu Bante Sareputa mendatangi Brahmana dan Anjani Yang saat itu sedang sakit Kemudian Bante Sareputa bertanya Mana yang lebih baik? Alam neraka atau alam binatang? Nah kemudian Dan Anjani mengatakan alam binatang Alam binatang lebih baik? Lebih tinggi dari alam neraka Kita tahu kan alam binatang ya yang dekat dengan kita Tapi kemudian Bante Sareputa juga bertanya Pada Tanan Janis Mana yang lebih tinggi? Alam binatang atau alam peta? Nah Tanan Janis menjawab Alam peta itu lebih tinggi Tapi setelah mengatakan alam peta Kemudian bertanya Mana yang lebih tinggi? Alam peta atau alam manusia? Jadi skip alam asuranya Oh Karena memang alam asura ini Memang agak kontroversial ya Karena kan dia dewa yang jatuh dari alam surga ya sebetulnya Jadi biasanya asura itu mengacu kepada Salah satunya dewa yang jahat Jadi ketika Seorang dewa jahat dan bahkan suka berperang Itu biasanya disebut sebagai asura Kata asura sendiri sebenarnya dari kata adan surga Surga itu adalah dewa A itu adalah bukan Bukan dewa Iya dewa tetapi kemudian karena kejahatannya Maka disebut sebagai asura Sehingga di dalam kotbah-kotbah Biasanya juga Ditemukan Dari alam neraka Alam binatang Kemudian alam peta Ternyata alam peta itu lebih tinggi Dari alam binatang Nah kemudian alam manusia Walaupun kemudian di dalam Salah satu kutbah namanya Ratana Suta Dikatakan bahwa seseorang yang telah Mencapai Sucian tingkat pertama Suta Pana Ya dikatakan sebagai Satu hapaiheja'abipamuto Terbebas kan dari lima Empat alam rendah Empat alam rendah Satu hapaihe Empat alam rendah Yang tentu salah satunya adalah alam asura Nah untuk seratanya Kalau kita melihat dari Kalau asura itu sebenarnya juga Dari dewa ya Berarti tetap Lebih tinggi Alam peta Ya kan Kalau kita melihat dari sisi Bahwa dia Mereka itu adalah Dari alam dewa Maka Lebih tinggi dari alam Kita Jadi Alam neraka Alam binatang Alam peta Alam asura Tapi itu masih Terbuka untuk perdebatan ya Oh iya Untuk ya boleh dibilang Nanti lebih rendah dari alam peta Atau bisa lebih tinggi ya Banti Ya betul Tapi cuma asumsinya Banti Asumsinya Dari alam dewa dia sebetulnya Betul Nanti kita mungkin akan Bahas terkait dengan Apa sih mahluk peta itu Kemudian jenis-jenisnya Kemudian kenapa bisa lahir disana Mungkin Banti nanti bisa ceritakan juga Terkait dengan Ada gak kisah-kisah yang relevan Dengan topik kita malam hari ini Karena kan Banti tadi ada sebutkan Tentang peta watu tuh Ghost story Ya Utamanya ketika bulan Cheng Bang ini Ada gak sih sebetulnya Seperti yang diceritakan Orang-orang Chinese misalnya Seperti ada hantunya Seperti menunggu Di dekat depan rumahnya Atau dekat daun pintu Dan sebagainya Kemudian nanti di akhir Kita tutup dengan Bagaimana nih Untuk kita bisa bebas Dari alam hantu tersebut Ya betul Oke mungkin yang pertama Banti Apa sih makhluk peta itu Sebetulnya Banti Iya jadi Banyak cerita dalam Kisah peta watu Yang banyak umat buddha juga Biasanya Ketika berbicara peta watu Kan mengenai cerita Maca bimbisara Dan saya yakin Semua Hampir semua umat buddha Sudah tahu cerita ini Tirokuda suta itu ya Tirokuda suta ya Tetapi saya menceritakan Kisah yang lain Nah banyak yang lain juga Nah salah satu kisahnya itu Adalah kisah mengenai Kita Kita perempuan Jadi Peti dong Ya peti sebenarnya Peti sebenarnya Jadi Diceritakan pada Zaman dahulu Zaman sang buddha Itu ada Dua Suami istri ya Keluarga Yang mana suaminya itu Orang yang sangat baik Suka berdana Suka berbagi Bahkan Sering mengundang para biku Dan punya kebiasaan Untuk mengundang para biku Memberikan dana makanan Subah dan sebagainya Tetapi Istrinya ini Paling benci Ketika suaminya itu Memberikan Berbagai Panganan Makanan kepada para biku Paling benci Dan Suatu kali ketika Brahmana ini Pergi ke suatu tempat Dan sudah mempersiapkan Dana makanan untuk para biku Tapi dititipkan Untuk istrinya Kepada istrinya Untuk nanti diberikan Kepada para biku Tetapi Malahan Makanan tersebut Tidak diberikan Bahkan ketika para biku Datang Kemudian Ditaruh di belakang rumah Dan dikatakan Sudah Mau makan kotoran Kotoran saja Minum Alih kencing saja Makan otak ibumu Dukan kata-kata Yang kasar Nah Ternyata setelah Meninggal Wanita tersebut Terlahir Di alam Beta Langsung ya Langsung terlahir di alam beta Jadi spontan Kalau alam beta Nah jadi Kalau boleh kita mengatakan Terlahir sebagai Hantu perempuan Oke Ya jadi Ketika dia terlahir Sebagai hantu perempuan itu Ya Itu dikatakan Sangat Mengerikan Jadi punya wajah Sangat yang Mengerikan Jadi seringkali Kalau dalam Peta waktu itu Peta itu Atau Peti itu ya Itu biasanya Lahir dengan Tidak mengenakan Pakaian telanjang Disebut Naga Kebanyakan atau Semuanya 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 diceritakan Disitu telanjang Tidak mengenakan Enggak semuanya Enggak semuanya Kebanyakan mungkin Kebanyakan Tetapi Kalaupun misalnya Mengenakan pakaian Combang-camping Terbakar Pakaiannya Oh Terbakar Tetapi Yang umum adalah Telanjang Tidak mengenakan pakaian Jadi telanjang Kemudian Tubanarupasi Atau memiliki Wajah yang Begitu Tidak enak dipandang Jadi jelek Mengerikan Kemudian Berbau Biasanya Baunya itu Macam-macam Ada yang berbau Bangke Ada yang berbau Seperti kotoran manusia Dan kotor sekali Maksudnya negatif semua ya Negatif semua Enggak ada yang baik Secara umum gitu ya Secara umum gitu kan Nah nanti ada juga peta Yang mulutnya bau Badanya seperti emas Oke ini menarik sih Ada kan Yang itu Peta Seorang Jadi wajahnya seperti babi Tapi Badanya seperti emas Nah itu karena perbuatan yang Mix gitu kan Tapi secara umum Itu kebanyakan negatif Nah Wanita ini juga terlahir Seperti itu Dan bahkan Makanan dia juga Yang Yang kotor-kotor itu Jadi Penampakan bagi dia itu Adalah makanannya itu Adalah kotoran Maksudnya apa Penampakan kayak Ya Ya dia Makhluk hantu tersebut Jadi makanannya itu Ada beberapa Yang makanannya itu kotoran Kotorannya Manusia Atau kotoran dia sendiri Maksudnya Manusia Kotoran manusia Bahkan nanah Darah Air kuncing Ludah Itu jadi makanannya Itu jadi makanan mereka Jadi makanan mereka Tetapi tidak semua Bahkan ada yang betul-betul Gak dapat makanan Tetapi itu masih untung Karena masih dapat makanan Pun juga Mencicikan sekali kan Ya Kalau makan seperti itu Banti ada satu term Mungkin Banti bisa jelaskan Katanya kalau peta itu Selalu dia punya Indikasi selalu haus Kehausan Selalu haus dan kelaparan Makanya peta itu juga Sering disebut sebagai Kupipasa Kupipasa ya Kupipasa Selalu lapar Lapar dan haus Jadi itu selalu kelaparan Dan kehausan Jadi seberapa banyak pun Makanan minuman diberikan Yang dalam bentuk yang Sudah mencicikan Sekalipun Itu tidak akan memberikan Kepuasan bagi mereka Bahkan Bahkan Ada makhluk peta Yang kemudian Perempuan ya Jadi peti ya Yang kemudian Dia itu terlahir Dan Makan setiap hari Makan 10 anak Pagi-pagi melahirkan 5 anak Oh maksudnya anaknya Dari makhluk tersebut Bukan makhluk manusia kan Agak mengerikan ini Soalnya Jadi dalam ceritanya Dia itu kalau pagi Lahir 5 anak Dimakan Aduh Dan tidak pernah Ngerasa puas Nanti sore Lahir lagi 5 anak Makan juga Ya Ini namanya Pancakapetewatu Jadi yang makan 5 anak Di pagi hari Sore hari 5 anak Anaknya sendiri gitu kan Itu juga ada ceritanya Sebenarnya kan Tapi intinya adalah Kembali kepada cerita yang awal Kalau cerita terlalu banyak Kan nanti Bingungan Nah Wanita ini Yang memang tidak pernah Melakukan kebajikan Terlahir sebagai Patty Hantu perempuan Dengan wazir mengerikan Badan baunya juga Bau badannya juga Tidak Tidak sedap Dan kotor sekali Urus kering Tadi juga Pokoknya Lapar dan haus Mereka mengalami demikian Pada waktu itu Tetapi ada Ada satu keberuntungan Bagi Patty ini Karena setelah meninggal Sebagai Hantu perempuan Dia punya ingatan Bahwa 5 Artinya Di kehidupan yang kelima Sebelum dia terlahir Sebagai Hantu perempuan Itu pernah menjadi Ibunda dari Banti Sari Puta Oh iya 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 Oke Ya Jadi pernah menjadi Ibundanya Banti Sari Puta Ya Nah karena Iya ingat demikian Maka Iya Ingin menemui Banti Sari Puta Untuk mendapatkan Pertolongan Maka Iya masuk Ke wihara Wihara kan banyak Dewanya Jadi para dewa Di sana itu Menolak dia Untuk masuk Hanya ketika Kemudian dia Mengatakan Kalau dulu pernah Menjadi Ibunda Banti Sari Puta Kemudian Dipersilahkan Diperkenankan Untuk Masuk Ya Punya orang dalam Kan jadi Masuk Hantu pun punya orang dalam Punya orang dalam Nah boleh masuk kan Kemudian Ketika Banti Sari Puta Berada di wihara Nah dia itu Berada di pujukan Jadi Berada di pujukan Dan disanalah Kemudian Banti Sari Puta Melihat Yang bertanya Ada siapa Dengan Tubuh yang telanjang Tidak mengenakan Pakaian Wajahnya begitu Mengerikan Berbau Kotor Kulus kering Sampai otot Ototnya Sampai tulang iganya Kelihatan Timbul Tanya demikian Maka kemudian Hantu Perumpaan tersebut Menjawab Dan menceritakan Mengapa dia Lahir sebagai Hantu perempuan Dan Dia adalah Dulu pernah Menjadi Ibunda Dari Banti Sari Puta Minta tolong Pada Banti Sari Puta Bagaimana bisa Terbebaskan Dari penderitaan Terlahir di alam Hantu demikian Nah itulah Kemudian Banti Sari Puta Tak mengerti Apa yang mesti dilakukan Beliau kemudian Mengajak Banti Maha Mughalana Dan tahu sendiri Kalau Banti Maha Mughalana Kan punya banyak pengalaman Kan Mengenai hantu Satu Kutbah yang Yang Bukan kutbah Bahkan Satu kumpulan kutbah Di dalam Sang Yuta Nikaya Itu namanya Lakana Sang Yuta Itu adalah pengalaman Pengalaman Banti Maha Mughalana Melihat hantu Dan itu berada di Bawah Lembah Gijau Kuda Puncak Bulunasar Di lembahnya itu Di sana Banti Maha Mughalana Sering kali melihat Berbagai macam Bentuk hantu Berbagai macam Dan ada yang Hantu yang terbang Ada yang hantu Hanya kayak potongan Daging saja Ada hantu yang Tidak ada Kepalanya Ada dilihat Oleh Banti Maha Mughalana Ada hantu yang kemudian Bulu rambutnya itu Terbuat dari Jarum-jarum Ada hantu yang Kelihatan Apa di Jadi Padanya itu Dipunyi oleh Oleh Tumbak Oleh pedang Itu Itu Banti Maha Mughalana Nah tentu Ketika Banti Serebutan Menceritakan demikian Banti Maha Mughalana Tentu ya Beliau tahu gitu kan Apalagi beliau bisa melihat Maka mengajak juga Banti Anurudha Untuk pergi ke Raja Bimbisara Menceritakan Apa yang terjadi Raja Bimbisara Mengerti Apa yang mesti dilakukan Maka Raja ini Membangun kuti Mbak tinggal Nah setelah jadi Kemudian juga diisi Dengan berbagai macam Persembahan Dan mengundang Banti Serebuta Yang juga mengundang Sang Buddha Nah kuti Dan berbagai persembahan itu Diberikan kepada Banti Serebuta Dan Banti Serebuta Kemudian Mempersembahkan Kuti dan segala Perlengkapannya Untuk Biku Sangga Dari Empat Parah Dan Didedikasikan Kebajikan tersebut Untuk Makhluk Hantu Perempuan ini Dan harapan Ia turut berbahagia Dan bisa terbebas Dari Penderitaan Yang dialami Dan ternyata Ketika Didedikasikan Demikian Etik ini Kemudian ikut Berbahagia Apalagi Banti Serebuta Yang berbuat Kebajikan Yang menerima juga Sang Buddha Para Biku lain Yang luar biasa Dan dia Secara sepuntan Lahir di alam Burga Langsung ya Langsung Iya Wah itu menarik sih Terus gimana Banti Itu yang Kalau terkait dengan Jenis-jenisnya Apakah Makhluk-makhluk Peta itu Digambarkannya Seperti yang tadi Banti katakan Telanjang gitu Karena ada beberapa Kepercayaan Kalau misalnya Orang meninggal Itu rupanya Akan mirip sekali Dengan ketika Akhir dia Hidup Iya Atau bahkan Ketika dia Di Maaf Dimakamkan Atau di Remasi Contohnya Kalau dia pakai bajunya Seperti vampir-vampir gitu Nanti dia meninggalnya Jadi vampir gitu loh Kemudian Kalau maaf ya Kalau yang di muslim Jadi pocong itu Nanti jadi pocong betulan Maksudnya Apakah Betul-betul yang Digambarkan di film-film itu Akan serupa seperti itu Atau berbeda Dengan yang di buddhisme Itu memungkinkan Memungkinkan Karena begini Ketika Yang diceritakan Oleh Banti Mahmogolana Beliau melihat Berbagai macam Penampakan Yang Peta-peta Yang mengerikan Begitu kan Salah satu contohnya Adalah Belum melihat Ada Makhluk beta Yang itu Hanya kelihatan Kerangka manusia saja Kerangkanya Kerangka manusia Jadi kerangka Jadi kerangka Ulang-bulang begitu Oke Nah Itu terbang Kemudian Diteritakan itu Kepada Sang Buddha Dan Sang Buddha Mengatakan Halo Orang ini Sebenarnya dulu Adalah Seorang penjagal Penjagal Oh penjagal Penjagal Ya Bunuh Penjagal Sapi Kekatakan Namanya Penjagal Sapi Nah karena Perbuatan jahatnya Inilah Maka dia Terlahir di alam Neraka Dan Sisa Dari Ketika dia Terbebas Di alam neraka Sisa dari Kejahatan Yang dilakukan Ia terlahir di alam Kita Atau alam hantu Dan Terlihat Seperti Hanya tulang Belulang Dan kenapa Bisa demikian Nah ini kita pulasan Memberikan satu Penjelasan Karena Ketika dia itu Banyak membunuh Jadi persepsi Atau nimita Gambaran Gambaran batin Yang Yang dia Dia munculkan Pada saat meninggal Itu adalah tulang Belulang Jadi pas momen Dia meninggal Dia ingat seperti tulang Tulang Lahirnya jadi kayak gitu Lahirnya jadi seperti itu Dan itu semuanya Semuanya Jadi ada Nanti Mampukulannya melihat Ada makhluk peta Yang itu betul-betul Hanya Gumpalan daging saja Nah ternyata Sang bunuh menyampaikan Bahwa Orang ini dulu Pernah menjadi Seorang sakunika Apa itu? Sakunika itu adalah Yang Yang Mencari burung Sakuna itu ya Sakuna Tapi Jadi Suka-suka Mencari burung Kemudian Burung tersebut dijual Dimakan Dijual begitu Jadi Diprotoli gitu kan Jadi Kepalanya Dipotong Kakinya dipotong Tinggal Gumpalan doang Nah karena Perbuatan jahatnya Dikatakan Ia telah di dalam neraka Itu neraka Bukan peta Neraka dulu Oh neraka dulu Diborong dong ya Habis neraka Baru ke peta Jadi neraka dulu Terlahir di dalam neraka Dan Sisa dari Kejahatan dia Membuat dia Terlahir di alam Kita Dan karena dia itu Persepsi dia itu Pada saat dia Sebagai manusia Menjaga Menjaga Burung-burung tersebut Yang tinggal Gumpalan Daging saja Maka nimita Dia itu Memusulkan Demikian Ketika dia Terlahir sebagai peta Dan nimitanya Adalah nimita Dimana dia itu Hanya melihat Gumpalan-gumpalan Daging Burung begitu Nah dia kemudian Terlahir Sebagai peta Yang seperti Gumpalan daging Bante kalau nanti Saya mau tanya nih Bante Ini antara Gambaran pikiran terakhir Seseorang dengan Karma yang dia lakukan Selama kehidupan dia Itu yang menentukan Dia bisa jadi Makhluk peta di alam Atau makhluk hantu Kelaparan berikutnya Mana yang punya Prioritas lebih besar Antara Si Gambaran pikirannya Ketika dia mengingat Apa Di momen akhirnya Atau karma Yang dia lakukan Selama hidupnya Sebenarnya karma Karma ya Karma Tetapi karma itu kan Sebenarnya Memberikan gambaran Oh manifestasinya Manifestasi Oke Jadi yang namanya nimita Memang kan ada Ada kati nimita Ada kama nimita Ada nimita gitu kan Tetapi sebenarnya Walaupun seandainya itu Hanya nimita saja Tapi kan itu hasil dari Perbuatan dia Oke Jadi hasil dari Perbuatan dia Atau ya perbuatan Apa itu Ucapan Jasman Itu pikiran Yang membentuk Gambaran batin Gambaran di pikirannya ya Ya gambaran batin Nah gambaran batin Itulah yang Yang itu merupakan Manifestasi dari Perbuatan dia Maka yang paling menentukan Bukan masalah nimitanya Tetapi adalah Karmanya Perbuatan dia ya Perbuatan dia Tapi perbuatan dia Itulah yang kemudian Memunculkan nimita Apakah nanti Gati nimita Yaitu dengan Karena perbuatan-perbuatan dia Maka memunculkan bayangan Dimana Nanti akan dilahirkan Dimana Gati Itu adalah Destinasi Atau Gambaran yang nanti Dalam kehidupan berikutnya Menunjukkan Dimana dia akan dilahirkan Atau Kemudian Kaman nimita Itu langsung Mengacut kepada Perbuatan dia Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Atau kemudian Sekedar nimita Nah Apapun itu Apa itu Gati nimita Kaman nimita Atau nimita Itu semua Sebenarnya hasil Dari Perbuatan yang lampau Bisa gak jadi Rekayasa Bante Kalau misalnya Saya semasa hidupnya Misalnya jadi Jagal sapi gitu kan Misalnya Kemudian di akhir kehidupan Saya mau rekayasa Saya ingatnya gak enak-enak aja deh Supaya gak lahir disana Masalahnya kan Seseorang yang Banyak melakukan Kejahatan itu Tidak punya Keterambilan Seperti itu Wah Sangat kuat sekali Sangat kuat sekali Kecuali Beruntung sekali ya Dia tidak pernah Melakukan kejahatan Tetapi kemudian Di akhir kehidupannya Barangkali bertemu Dengan kondisi Yang baik Mungkin Seperti misalnya Kasus mata gundali Gitu ya Ya kan Selama hidupnya Tidak pernah melakukan Kebaikan Sang Buddha melihat Ketika dia meninggal Bisa terakhir Di alam Neraka Oh maksudnya Alam neraka ya Kalau dia gak ditolong ya Kalau gak ditolong Oke Maka kemudian Sang Buddha ketika dia sakit Pas mau meninggal Jadi Memancarkan Cahayanya Jadi seperti bentuk Sang Buddha Nah disitulah muncullah Batin yang tenang Ketika keyakinan juga muncul Kejakinan juga muncul terhadap Sang Buddha Nah Itu kan Apa memang Memang Beruntung sekali kan Tapi kan masalahnya Gak semua orang Iya gak semua orang Dan kapan kita akan Meninggal dan kita tidak tahu Poinnya sih Iya Dan secara umum juga Walaupun kita tahu Banyak yang takut juga Tidak meninggal Oke Bante ini Bante tadi ceritakan Semua adalah yang negatif nih Terkait dengan PETA Iya Saya dengar ada Apakah Potensinya yang Orang yang jahat aja Yang lahir jadi makhluk PETA Sementara orang yang baik Tidak punya potensi Untuk lahir jadi makhluk Antuk laparan semacam itu Karena saya dengar ada namanya Samanera PETA Biku PETA Itu makanya tadi kan Apakah ada yang jenisnya Seperti begitu Bante Ada Jadi itu yang juga dilihat Oleh Bante Maha Mughalana Jadi Bante Mampulan Juga pernah melihat Ada Iku PETA Iku NIPETA Ya maksudnya kan Selama hidupnya kan baik ya Sebetulnya ya Banyak melakukan kejahatan Enggak maksudnya kan Harusnya kan Dia menjalani kehidupan yang luhur gitu loh Tapi kenapa bisa lahir disana Ya itu Harusnya menjalani kehidupan yang luhur Tetapi ternyata Dia melakukan perbuatan yang tidak baik Menjalani kehidupan yang tidak baik Sebagai seorang Biku Atau Bikuni Samanera atau Samaneri Sehingga itu membawa dia Terakhir Alam PETA Oke Itu diceritakan di dalam Di dalam kitab suci yang tadi saya sampaikan Lakana Sang Yuta Ya Itu karena melakukan hal-hal yang tidak baik Selama Dia menjalankan kehidupan berjubah Bahkan bisa membawa kepada Kebahiran sebagai PETA Nah Ketika dilahirkan seperti itu Ya Seperti mengenakan jubah Membawa mangkok Tapi Jubahnya Mangkoknya Termasuk sabuk dia itu Kayak terbakar Oh Tetap ya terbakar Terbakar itu Tidak telanjang Tidak telanjang sih Cuman kalau terbakar Kayaknya lebih menerita Lebih panas ya Karena kalau telanjang Kan dingin doang Bante ini saya mau tanya Tadi kan Bante ada ngomong Bahwasannya Makhluk PETA itu Dia punya kemampuan Untuk mengingat Apakah Sebetulnya orang yang meninggal itu Sebetulnya udah berbeda lah ya Maksudnya Apa yang dia Katakan lah Sekarang misalnya nih Abisarano nih misalnya nih ya Yang berikutnya Dia kan sangat berbeda Dengan yang sekarang sebetulnya Itu yang mengidentifikasi Orang yang masih hidup Keluarganya Atau semua itu adalah Si makhluknya itu Yang punya kemampuan Dan mengingat Dan mengingatkan itu Dan klaim kepada keluarganya Saya ini dulu adalah Keluargamu loh Atau ada memang Makhluk tertentu yang Dikenali oleh keluarganya Diidentifikasi oleh keluarganya Loh kok itu seperti Enak saya ya Loh kok itu seperti Cucu saya ya Sebagainya ya Kalau dalam cerita-cerita Bodhi sih Makhluk PETA nya Selalu yang mengklaim Ya hantunya yang memang Datang dan mengklaim Badirinya adalah Si A, si B Begitu kan Dan karena Kalau Banyak Kejadian dimana Makhluk PETA ini Sudah begitu berbeda Berarti wajahnya Sudah sangat buruk rupa Contohnya ada kasus juga Ada Yaitu ada Ada perumah tangga Suami istri Nah suaminya ini Suka berbuat baik Istrinya itu Tidak suka berbuat baik Terlahir sebagai PETA juga Makhluk Makhluk hantu perempuan PETI Dan ketika dia terlahir Kemudian Tubuhnya itu kayak gosong Udah beda kan Beda sekali Tubuhnya gosong Matanya merah Aduh Kemudian kurus kering Telanjang Dan baunya bau bangki Mendatangi Mantan suaminya Namanya Nanda Sena Jadi suaminya bernama Nanda Sena Kemudian Bertanya Mendatangi kan Muncul gitu kan Bertanya Anda siapa? Kemudian dia menjawab Oh saya istri kamu Dulu Ketika terlahir sebagai manusia Jadi mendatangi Mendatangi Keluarganya Jadi Kasus-kasusnya demikian Jadi tidak kemudian yang Yang orang yang hidup Itu mengenalinya Tetapi Hantunya yang kemudian datang Kemudian mengenalinya Ya mungkin dalam kasus lain Barangkali Karena masih mungkin wajahnya mirip Ya juga Yang masih hidup Mengenali Kalau itu adalah Masih keluarga Yang dulu sebagai manusia Sekarang terlahir sebagai Hantu Bisa juga demikian Karena zaman dulu Kalau di rumah saya itu Kalau sembayang itu Kita kan ada kayak Koin dua itu Koin dua itu Kayak dilempar ke atas Nanti dia Kalau ada gambarnya Burung Garuda Sama burung Garuda Atau apa gitu ya Sama Angka 500-500 gitu Katanya Makhluknya itu datang Atau keluarga kita itu datang Ya saya takut juga dong Loh Jangan-jangan nanti yang kita bayangkan itu Betul-betul Bukannya Apa namanya Bukannya sama wajahnya Seperti yang masih hidup Tapi masih Ternyata berbeda sekali Dan lebih menyeramkan Yang digambarkan di film-film gitu Maksudnya Nah Bante saya mau tanya nih Bante Ini kan yang terkait dengan Makhluk hantu itu Itu dia lebih dominan itu Bisa lahir di sana Karena tendensi kebencian Atau karena keserakan Atau karena kebodohan Yang lebih dominan Sebenarnya tidak ada Tidak ada Katakan Saya belum pernah membaca sih Soalnya kan kalau binatang Kebodohannya lebih dominan Katanya begitu Tapi sebenarnya saya belum pernah Membaca referensinya Yang jelas Ini satu kasus Ada seorang Perempuan Jadi ada seorang wanita Dia bernama Tisa Ibu rumah tangga Dia Pas sore-sore Mandi di belakang rumah Ditemui oleh sesosok Makhluk Perempuan juga Tadi sama Dikurus-kuring Wajah mengerikan Foto Dan kelihatan garuk-garuk Badannya begini Kegatalan begitu ya Kemudian dia juga Baunya juga Tidak sedap Bau koteran manusia Nah Tisa ini kan Kemudian berkata Tanya Anda siapa Kemudian dia mengatakan Loh kamu udah ingat saya Itu adalah mata Kamu adalah Tisa Itu adalah istri Tua dari suamimu Oh iya Dia kakek tentunya Mata sudah meninggal Kok ini muncul Tapi Tapi Bente Jadi poinnya nanti Kalau nanti malam Ada yang datang ke Anda Kemudian ke Anda sekalian Misalnya ada yang klaim Misalnya ini saudaramu Jangan takut ya Bente Jangan takut Gapayang gak Itu sore-sore kan Remang-remang gitu kan Di belakang rumah Jadi memang mereka itu Mendatangi Tempat dimana Biasanya mereka tinggal Gak jauh gitu kan Nah kemudian Tanya Ada siapa Saya itu mata Kamu Tisa Saya itu adalah istri tua Dari suami Dari suami kita Nah kemudian Loh Tapi kok kenapa sekarang Kamu Seperti itu gitu kan Dengan Dengan Kondisi yang begitu Menyedihkan Menderita Nah dia mengatakan Disebabkan Karena Saya suka marah-marah Berkata Kasar Iri hatinya Begitu tinggi Serakah Ada serakahnya juga Masalahnya Tidak hanya kebencian Serakah Tidak suka Berdana Dan licik Itulah kenapa Membuat saya sekarang Lahir Dengan kondisi Yang mengenaskan Lahir sebagai Eti Untuk perempuan Aduh Kita salah kayaknya Live ini Bante Nanti ini digunakan Oleh istri muda Ini Bante Untuk mengancam Istri yang tua Tadi kan Bante bilang Ini istri tua kan Yang mati kan Yang meninggal kan Betul Tapi sama saja Nanti istri mudanya begitu Dia yang jadi peta Oh iya Sama aja Oke silahkan Bante Nah itulah Jadi Jadi dia menyampaikan Bahwa karena Hal itulah Maka dia Lahir sebagai peti Lantas Dia menceritakan juga Kenapa sekarang Dia telahir Sebagai Peti yang telanjang Kemudian Padanya juga Kotor Katal-katal Berbau Busuk Seperti kotoran manusia Nah dia menceritakan Jadi salah satu ceritanya Dia itu Memang punya iri hati Yang begitu besar Jadi ketika suatu kali Habis mereka mandi Tisa dan mata Itu menunjukkan Kalau dirinya itu lebih cantik Oh si istri tuanya Oke Dan Tetapi Suaminya Lebih memperhatikan Tisa Yang muda Yang muda ini Dan dia Marah sekali Irinya Juga tinggi sekali Dia mengumpulkan Sampah di rumah Dan dia limparkan Tubuh Tisa Dan dia menjadi Kotor begitu Kemudian dalam Kesempatan lain Dia pun juga Suatu kali Ketika pergi ke hutan Bersama dengan Tisa Untuk mengumpulkan Tumbuhan Yang digunakan Untuk obat Mata ini justru Mengumpulkan Tumbuhan yang bisa Membuat badan Gatal Dan dia Taburkan Di ranjang Dimana Tisa ini Tidur Dan karena itulah Maka dia terlahir Dengan badan Yang gatal Dan suatu kali juga Dia pernah melakukan Dimana melihat Tisa ini Memiliki kosmetik Alat kecantikan Parfum dan sebagainya Dia tidak suka Dia kumpulkan Dia buang Kumpulkan Kotoran manusia Itulah kenapa Dia terlahir Dengan tubuh Dimana Badannya seperti Berbau Kotoran manusia Berbau tai Dan Kenapa Dia kemudian Terlahir sebagai Peta yang telanjang Tidak mengenakan Bahagian Itu disebabkan Karena suatu kali Dia Ketika ada pesta Dari kerabat suaminya Itu marah dengan Tisa ini Kemudian bajunya Diambil Dicuri Disembunyikan Supaya Tisa ini Tidak bisa ikut pesta Nah kemudian Tisa bertanya Pantas kenapa Kok sekarang Kamu kelihatan Menderita sekali Badanmu kurus Seperti tidak ada Makanan Tidak ada minuman Nah Dia mengatakan Disebabkan Karena saya kikir Tidak pernah Berdana Sementara Sebenarnya Harta kekayaan Sudah Dibagi secara rata Oleh suami Baik untuk Mata maupun Tisa Tapi mata ini Tidak pernah Mau melakukan Kebajikan Walaupun Tisa sudah sering Memberikan nasihat Bahwa Kebahagiaan Tidak akan Bisa muncul Dengan cara Berbuat kejahatan Tetapi Dia Tidak melakukan Tidak mendengarkan Tidak suka Berdana Tidak suka Berbagi Dia terlahir di Alam peta Yang mana Dia begitu Menderita Kehausan Kelaparan Maka sebenarnya Intinya adalah Yang terlahir di Alam peta itu Ya sebenarnya Karena Kejahatan Oh itu Keserakan Kebencian Dia sudah mix Sudah campur Itu membuat Dia itu Di situ Ya memang Memang ada Ada indikasi Bahwa itu adalah Kebencian Yang dominan Tapi kan Tidak harus demikian Tadi kan Seperti dia bilang Kikir Sebetulnya kan Dia juga Tidak mau memberi Maka dia tidak Tirmauan Keselakahan Jadi Apapun Kejahatan Itu bisa Membawa kepada Kelahiran Di alam Peta Apalagi ketika Mungkin kalau orang Akan berpikir Itu kan hanya Sekedar misalnya Mengumpulkan Siapa Dilempar ke Orang lain kan Masa segitu saja Bisa membawa Kelahiran Di alam peta Masa hanya Kemudian mencuri Mencuri Parfum Dan sebagainya Dibuang ke Putaran Manusia Itu membawa Dia terlahir di alam peta Masanya Bukan sekedar Perbuatannya Intensitas Niatan Intensi Niatannya Itu ya Yang begitu besar Kayak saya pernah dengar Yang cukur Membunuh Domba Yang kemudian Dia lahir Sebanyak Bulu Domba Itu Lahir kembali Kalau kita Mikir kan Tidak Maksen Bunuh Bunuh Binatang Sampai Ternyata Memang Intensinya Intensitas Dari Niatnya Kebenciannya Itu Begitu Kuat Apalagi kalau Itu sudah Diulang Ulang Orang bisa punya Intensitas Iri hati yang Begitu tinggi Keserahan Begitu tinggi Kan diulang-ulang Sebenarnya Ulang-ulang Dan Sebenarnya Ucapan dan Perbuatan Jazman itu Hanya manifestasi Dari pikirannya Saya penasaran Ini Apakah Seorang Hantu Kelaparan itu Harus dia punya Kemampuan dulu Untuk bisa menampakkan Diri Supaya Orang lain Bisa melihatnya Wah Malah saya tahu Enggak Atau memang Di semua Kesempatan Makhluk ini Memang akan Bisa terlihat Oleh orang-orang Yang mampu punya Penglihatan Atau punya hubungan karma Kadang-kadang Dia bilang Punya hubungan karma Sebenarnya Itu bisa Jadi tidak harus Ini juga harus Harus dituduskan Jadi tidak harus Yang Ketika kita Melakukan Pati dana Pelimpahan Jasa Tidak harus Hanya untuk Kerabat kita Bahkan Juga untuk Orang-orang Yang punya Hubungan Karma dengan kita Entah itu Sahabat Sahabat Teman Termasuk tadi Kalau kita bicara Mata dan Tisa Apa sih hubungannya Mereka Tidak ada hubungan Darah mereka Setelah malahan Mata ini Menganggap Tisa ini Musuh Malahan Walaupun Tisa Kemudian Tidak pernah Menganggap Mata ini Sebagai musuh Tapi kan Tidak ada hubungan Hubungannya Sebagai Istri muda Istri tua Nah kemudian Terkadang Dengan sahabat Dengan teman Dan bahkan Walaupun Tidak punya Hubungan Apapun Kalau Ada semacam Kerekatan Dalam hal tertentu Itu bisa terjadi Bisa dilakukan Partidana Contohnya apa Ini kasus juga Banti Sari Buta Jadi Banti Sari Buta itu Pernah melihat Ada banyak Anak-anak Kemudian Mereka datang Untuk Namaskara Banti Sari Buta Dan dia Banti Sari Buta melihat Ada satu anak Yang gak mau Namaskara Kenapa dia tidak Mau Namaskara Karena Yaitu Tidak pernah Mendapatkan Pendidikan Kemuralan Dari keluarganya Bahkan Tidak pernah Mendapatkan Wejangan Nasihat dari Keluarganya Untuk berbuat Baik Maka Dia tidak Namaskara Hanya kemudian Banti Sari Buta Mengatakan Itu ajak Temanmu Untuk Bukan Namaskara Atas dasar Sayang Bukan Banti Sari Buta Ingin mendapatkan Kehormatan Karena beliau Tahu bahwa Ini supaya Ada kebajikan Nah sehingga Teman-temannya Si anak ini Kemudian mengajak Diseret gitu Diseret untuk Namaskara Dan dia Namaskara Kepada Banti Sari Buta Nah karena Perbuatan Yang selama Dia hidup Itu banyak Buruknya Dan hanya Ada satu Perbuatan baik Yaitu Namaskara Kepada Banti Sari Buta Dia masih terlahir Sebagai peta Sebagai peti Hantu perempuan Dan ketika telah disana Menemui Banti Sari Buta Ya kan Gak ada hubungan kan Gak ada hubungan Kenapa sama sekali Hanya bertemu sekali aja Hanya bertemu sekali Menemui Banti Sari Buta Dan komplain Bahwa saya Selama hidup Sebagai manusia Tidak pernah Mendapatkan Didikan Dari orang tua Dari saudara Bagaimana Melakukan Gebaikan Melakukan Gebajikan Dan sebagai akibatnya Sekarang saya telah Sebagai peta Mohon saya Ditolong Untuk bebas Dari alam peta Lantas bagaimana Banti Sari Buta Melakukan Untuk menolong dia Itu berpindah patah Berpindah patah Mendapatkan makanan Kemudian makanan Dibagi Para biku lain Dibagi Dibagi Bukan ke malupetanya ya Oh bukan Gak bisa Malupetanya Gak bisa Jadi Ke biku lain Kemudian itu Jadi kebajikan ya Jadi kebajikan Nah dari Kebajikan tersebut Banti Sari Buta Mendedikasikan bahwa Kebajikan ini Semoga kamu juga Ikut berbahagia Saya memberikan makanan Untuk para biku lain Kamu ikut berbahagia Nah dengan Kebahagiaan Dari peti ini Dia telahir Di alam surga Setelah itu Dilakukan Setelah itu Iya Jadi tidak harus Dengan kerapa Siapapun yang kita itu Merasa kenal Dengan orang tersebut Kita merasa kenal Itu baik juga Atau mungkin Kalau suatu saat Barangkali suatu saat ya Tiba-tiba Ke tempat tertentu Kemudian muncul Nongol nih Nongol ada hantu Misalnya begitu ya Bisa juga pulang Kemudian pati dana kan Walaupun gak kenal Gitu ya Kalau sekarang Enggak Manti ketika ketemu itu Langsung baca Langsung lari Kalau udah gak manjur Itu langsung lari Padahal Mereka itu Datang itu Bukan untuk mengganggu Adalah untuk Meminta pertolongan Mereka menderita Meminta pertolongan Maka sebenarnya Kalau berani Malah ditanya Anda siapa Iya Tanya-tanya Tentang Bagaimana bisa membantu Bukan Pokalnya mau Keluar berapa Malah nanya Nyari keuntungan Dari makhluknya Bantai saya mau tanya Tadi Bantai kan ada Jelaskan tentang Kupipasi ke peta Itu kan kelaparan Dan haus Itu kan satu jenis hantu Yang katakanlah Makhluk kelaparan Yang selalu kayak gitu Tapi saya pernah dengar Tadi Bantai bilang Ada seperti Badannya emas Kepalanya Seperti babi Ada juga yang Badannya seperti Kuda Tapi kepalanya manusia Dan ada juga Ini yang kita sebutkan Di hari-hari Cengbeng ini Yang utamanya Makhluk-makhluk peta tertentu Yang dikatakan sebagai Para datu jiwika peta Atau makhluk-makhluk Yang selalu Menggantungkan kehidupannya itu Dengan kebajikan orang lain Mungkin Sebenarnya itu Disampaikan di dalam Milinda Panha Sebenarnya dalam kitab Susi Tidak pernah disebutkan Apakah Kitab-kita ini Ada beberapa yang bisa dibantu Ada yang tidak Tidak pernah disebutkan Hanya di dalam Milinda Panha itu Ketika Raja Milinda Bertanya kepada Arhanta Nagasena Tentang makhluk peta Apakah mereka itu Bisa mendapatkan Persembahan Kebajikan Dari seseorang yang melakukan Di alam manusia Nah Bante Nagasena ini mengatakan Bahwa Yang terlahir di Alam neraka Tidak bisa Yang terlahir di alam Di alam binatang Tidak bisa Binatang tidak bisa ya? Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Kalau binatang Gampang aja Kasih makanan Maksudnya Kalau kita melakukan kebaikan Dia tidak bisa Rejoice sama sekali gitu Seperti berbahagia Tidak bisa Kalaupun Barangkali rejoice Mungkin ada beberapa Yang kita bisa melihat ya Mungkin ya Seperti dia merangkannya Masa happy gitu ya Tapi kan itu sebenarnya Tidak sampai membuat Dia itu Pengaruhnya begitu besar Sampai dia itu Kemudian Lahir kembali Lahir kembali Di alam yang Berbahagia Berbahagia Sepuntan gitu ya Sepuntan ya Ya mungkin Dia bisa lahir Di alam bahagia Ketika setelah meninggal Mungkin dia hidup Di tempat yang Menyenangkan Yang nyaman Di keluarga yang nyaman Merasa happy Tenang Kemudian dia meninggal Terlalu di alam yang Bahagia Tapi tidak dengan Spontan seperti peta Oh special case Special case itu kan Gak bisa seperti itu Nah kemudian Dikatakan oleh Bantin Akasih Nah bahwasannya Bahkan ada Mbak Jenis Makhluk peta Jadi ada Makhluk peta Yang itu dikatakan Makhluk peta Yang vomiting Artinya yang suka Muntah-muntah Muntah-muntah itu kan Namanya Wantat Tasika Ya Wantat Tasika Ya Wantat Tasika Itu yang pertama Itu gak bisa dikatakan Untuk mendapatkan Persembahan jasa Kemudian yang kedua Itu adalah Kupi Pasa ini Kupi Pasa Kelaparan gausan Juga gak bisa Walaupun tentunya Semua peta juga Kelaparan gausan Kadangkali ada Makhluk yang memang Spesial ya Kupi Pasa itu Itu gak bisa juga Mendapatkan persembahan Kemudian ada juga Yang dikatakan sebagai Nijama Tan Hika Nijama Tan Hika Yang haus dengan tanah ya Betul Itu juga katanya Gak bisa Hanya Yang para datuk Zivino Peta itu Itu dikatakan bisa Ya memang itu khusus Mendapatkan Persembahan dari Manusia yang Di alam manusia Nah dikatakan demikian Tapi itu diceritakan Di dalam Milindapan H Sorry tadi Nijama Tan Hika Peta itu apa Dia kehausan Karena apa Oh itu Karena kan Kalau dari kata Tan Hika Kan dari kata Tan H Karena mungkin Tan Hanya begitu besar Jadi dia itu Dibakar oleh Tan H Oh Ya Nijama kan dibakar Jadi dibakar oleh Tan H Jadi betul-betul Napsu keinginannya Mungkin besar sekali Dan dia dikatakan Dan dia dikatakan juga Salah satu Makhluk Peta Yang tidak bisa Mendapatkan Membahan jasa Oke Barangkali kenapa Tidak bisa mendapatkan Karena mungkin Secara kualitas pikirannya Sulit untuk bisa berbahagia Sulit untuk bisa juga muncul Rasa rejoice tadi ya Rejoice itu Bisa berbahagia Betul-betul Tapi kalau yang Mencelakai orang Enggak maksudnya Oh bisa Bisa ya Bisa Soalnya apa Kalau baunya Seperti bau bangki Mencelakai Maksudnya membunuh Mencekek Atau apa Itu enggak bisa ya Kalau yang Hantu demikian Enggak bisa Enggak ya Tidak bisa Karena orang kan Terluka karena Takut sendiri Terlihat mengerikan Wari Kemudian masuk Bing Tapi dia sendiri Tidak bisa Oke Berarti dia Hanya menampakkan Wajahnya Atau tubuhnya itu Kemudian kita merasa takut Jadi kita merasa Oh dia mencelakai kita Iya padahal Tidak Dia sendiri yang Takut saja Oke Oke bantian berikutnya Itu kalau kita Punya kerabat Yang lahir menjadi Makhluk peta Kita harus ngapain sih Kebajikan apa Yang bisa dilakukan Misalnya Jadi ini penting juga Ini tambahan saja ya Sebelum masuk ke situ ya Oke Jadi Agar Seseorang bisa Membantu Makhluk yang Terlahir di alam peta Untuk terbebaskan Itu dibalatkan Seperti Seorang petani Seorang petani Dengan ladangnya Dan bibitnya Oh kualitas ya maksudnya Iya kualitas Nah Untuk bisa memberikan Buah yang besar Atau buah yang baik Kualitas baik Maka Petaninya harus Handal Bibitnya harus Unggul Tanahnya harus Subur Kalau Tiga-tiganya ini Ada Maka Pasti tanaman Yang ditanam Akan memberikan Hasil yang Sangat baik Tapi kalau Kalau salah satu Tidak terpenuhi Ada hasilnya Tetapi tidak begitu Maksimal Contohnya Tanahnya subur Petaninya juga Mahir Bibitnya Usuk Tidak unggul Atau Bibitnya baik Tanahnya subur Petaninya Tidak tahu Cara untuk menanam Tidak tahu musim Tidak tahu Seberapa pupuk Yang harus diberikan Gagal terus ya Gagal terus Atau Kemudian Misalnya Bibitnya unggul Petaninya juga Mahir Eh tanahnya gersang Apa yang mau tumbuh Muncul haranya Gak ada Ya gak bisa Kekeringan Nah tiga ini harus Muncul untuk bisa menjadi Masimal Maka petani ini adalah Si pembuat kebasikan Orang yang melakukan Kebaikannya Yang melakukan kebaikan Kemudian Bibitnya adalah Yang dipersembahkan Maksudnya Barangnya Barang yang dipersembahkan Oke Berguna atau tidak Bermanfaat atau tidak Kriterianya apa Berguna atau enggak Ya tentu Ya kalau berguna Berarti kan Bermanfaat kan Bagi yang menerima Oh bagi yang menerimanya Maksudnya Oke Nah si penerima juga Seperti ladang yang subur Nah pentingnya begini Yang membuat kebajikan Itu dikatakan Akan semakin baik Ketika dia punya moral yang baik Oh ya itu kan kriterianya ya Kriteria Tapi bukan berarti Kemudian yang merasa Tidak punya moral Kemudian yang gak bisa melakukan Tapi disini anjurannya adalah Semakin punya moral yang baik Itu semakin Itu baik gitu ya Iya Nah Itu dikatakan oleh Sang Buddha Di dalam salah satu khutbah Namanya Akang Giyasuta Majiman Nikaya Bahkan itu untuk para bikku Kami sudah mengatakan bahwa Kalau serang bikku berharap Agar Para leluhur Atau peta ini Mendapatkan manfaat yang besar Buah yang besar Maka jaga moral dengan baik Tidak meninggalkan meditasinya Tidak meninggalkan Meditasi Atau katakan Pengembangan ketenangan Dan juga kebijaksanaannya Oke Dengan kata lain Sila dan bawana Itu harus dikembangkan Iya Artinya Seseorang yang punya moral yang baik Kualitas batinnya yang baik Ketika dia melakukan batidana Itu satu unsur yang sangat bagus Pendukungnya lebih kuat ya Kuat sekali Kan begini juga Mungkin Logikanya begini Kalau misalnya Samrera melihat Atau seseorang melihat Ada orang yang Setiap harinya itu Melakukan kejahatan Tapi kemudian Dia tiba-tiba Yaitu berdana kebihara Belum tentu ikut berbahagia kan Bisa juga Wah paling-paling itu Hasil korupsi Betul tidak? Iya Tapi kalau kemudian Kita melihat Atau seseorang melihat Ada orang yang Dalam kehidupan saudari Betul-betul terjaga Moralnya baik Cuka meditasi Dan kemudian dia juga Datang ke pihara Berdanau Pasti mudah Untuk ikut berbahagia Begitu kan? Nah itu juga memengaruhi Makasih pembuat kebajikan Juga baik Untuk memiliki moral yang Lebih baik Nah yang kedua Masih penerima Semakin yang menerima ini Adalah orang yang baik Itu juga Akan memberikan manfaat Yang jauh lebih baik Penerima ini bibitnya tadi? Penerima itu Ladangnya Ladangnya subur Oh oke Nah Ladangnya itu Kalau semakin dia subur Semakin baik Oh iya Maka Bahkan Ladang subur Tidak harus biku sebenarnya Tidak harus biku Orang yang bermoral Orang bermoral Bahkan ada kejadian Di dalam peta waktu juga Ada kejadian Ada seorang Seorang wanita Dia sebenarnya Telahir Sebagai dewa Tetapi ada Ada satu Kecacatan bagi dia Kan dewa pun juga Tidak semua Sebenarnya perfect gitu kan Karena dia punya Kejahatan Dulu ketika Sebagai manusia Suka mencuri Baju-baju orang Yang mabuk-mabukan itu Tapi dia juga Melakukan kebajikan Memberikan Persembahan Makanan Kepada Seorang Arahanta Maka dia terakhir Sebagai dewi Tetapi Tidak mengenakan Baju Dan tinggal Di tengah samudera Punya istana Tapi rambutnya Panjang Untungnya rambutnya Panjang Jadi menutupi Semua tubuhnya Nah ketika Ada Kumpulan Para bedakang Yang mau ke Daerah suwarna bumi Nah Melihati ini Tempat Empat dewi ini Undanglah Di istananya Melihat Kondisi dewi ini Yang telanjang Begitu Dia menceritakan Kejadiannya Kemudian Para bedakang Menyampikan Bisa Kita membantu Ada caranya Itu dengan Cara melakukan Kebajikan Partidana Dan membutuhkan Untuk partidana Membutuhkan Orang bermural Tapi kami kan Para 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 bedakang Gitu kan Nah pada waktu itu Si dewi ini Mengatakan Ada satu Upasaka Di antara Para bedakang ini Yang punya Moral yang baik Nah para bedakang Memberikan Persembahan Baju Kepada orang itu Upasaka ini Kemudian Dilimpahkan Jasanya Untuk Dewi ini Langsung Muncul Baju kedewaan Bagi Dewi ini Membuktikan Bukan hanya Para biku ya Itu tidak hanya Para biku Yang penting adalah Yang punya moral Jadi semakin punya moral Itu semakin baik Oke Bibitnya gimana Nah bibitnya tentu Adalah yang Memang betul-betul Bermanfaat Dibutuhkan Jadi kalau zaman dulu Memang ya Kebanyakan Itu ketika Untuk para biku Ya makanan Minuman Tempat tinggal Tempat tinggal Jubah Mangkok Begitu Yang memang Kebutuhan pokok Untuk para biku Nah Dengan demikian Ketika Itu dilakukan Dan Yang berbuat Kebajikan tersebut Mengatasnamakan Makhluk peta Atau leluhur Mungkin Kita punya Orang tua Punya saudara Punya teman Mengatasnamakan mereka Bahwa kebajikan ini Semoga mereka Menurut berbahagia Maka itu yang akan Membantu Caranya begitu Dalam Buddhis Begitu Tapi tadi Yang di awal Kita masuk ke Topik berikutnya Di Bante terakhir Tadi Bante bilang Kalau kita mau terbebas Satu Hapaiyehi Cawipamutu itu Bebas dari Empat alam Rendah ini Itu kan Setidaknya Kalau disebutkan Kan harus mencapai Tingkat kesukian Sotapanah Terus kita gimana Supaya kita Misalnya punya Jaminan lah gitu Supaya next life Kita ini bisa Setidaknya Gak lahir disana Apakah Dengan kita Menjaga sila aja Gak bisa misalnya Apakah kemudian Dengan latihan meditasi Sering gitu ya Apakah itu juga Gak bisa menjamin Gimana Bante? Itu sangat menjamin Bahkan punya keyakinan Terhadap Buddha Dama dan Sangka Juga menjamin Menjamin untuk Terlahir di alam surga Punya keyakinan Pada Buddha Dama Sangka ya? Seperti yang Cerita Mata Kundali Oh iya betul Bahkan pada waktu itu Ketika Kemudian Bapaknya Mata Kundali Itu kan Menangis kan Padahal ketika Mata Kundali sakit Dia gak peduli Ibaratnya kan Sakit sudah Mau meninggal Baru Baru mencarikan Tabib Sudah telanjur Sudah-sudah Apa Ya cuma gitu kan Akhirnya meninggal kan Tetapi setelah dia meninggal Anaknya meninggal Dan dia menangis-nangis Di tempat kremasinya Di mana anakku Dan sebagainya itu Nah disitulah Kemudian Mata Kundali Yang telah Sebagai Iwa Itu Mendatangi Bapaknya ini Kemudian Ketika ada persakapan Pada akhirnya Dia itu mengatakan Bahasa itu adalah Anakmu Sekarang sudah bahagia Akhirnya awalnya Bapaknya juga gak ketahui ya Gak tahu Gak tahu gitu kan Kan sudah berbeda sekali Nah kemudian Bapaknya kemudian berpikir Masa sih Hanya dengan punya keyakinan Dan tidak pernah melakukan Kebajikan sama sekali Seumur hidup Bisa telah di dalam surga Akhirnya Bapak ini datang Kepada Sang Buddha Kepada Buddha ya Kemudian Tertanya kepada Sang Buddha Apakah dengan hanya Punya keyakinan Terhadap Buddha Dan badan sangga Sesuatu yang bisa telah Dalam surga Atas apa Zabat saham Buddha Bukankah Anakmu sudah mengatakan Jadi poinnya adalah Minimum bisa punya keyakinan Pada Buddha dan masangga ya Betul Punya keyakinan Apalagi ditambah dengan Menjaga kemoralannya Kemudian Memeratikan meditasi Dan memang Yang paling amalnya adalah Kika mencapai Atau menghancurkan Tiga belenggu Mencapai kesucian yang pertama ya Pertama itu sudah dipastikan Jaminannya sudah pasti Itu pasti Mungkin Bante bisa sampaikan Sebagai yang Penutup kita Atau kita bilang Sebagai closing statement Dari kita bahas Topik ini Apa Yang bisa kita dapatkan Dari podcast ini Bante Kita Terkhusus umat Buddha Percaya Bahwa Setelah kematian Itu bukan Sebuah akhir Dari kehidupan Setelah kematian Seseorang harus melanjutkan Hidupan di alam selanjutnya Dan kehidupan di alam selanjutnya Disebabkan karena perbuatan Ketika seseorang Di alam manusia Ketika perbuatan-perbuatan Yang dilakukan Dengan pikiran-pikiran yang baik Itu dilakukan Maka kebahagiaan Yang akan diproleh Jika kematian terjadi Bahagia di alam mendatang Tapi ketika kemudian Perbuatan dilakukan Dengan pikiran-pikiran yang buruk Maka setelah kematian Penderitaan yang akan diproleh Salah satunya Bisa terlahir di alam peta Atau alam hantu Yang mana mereka Orang yang terlahir di sana Mendapatkan penderitaan Kelaporan, ghausan, dan sebagainya Oleh sebab itu Kita harus banyak melakukan kebajikan Kita harus tidak mengisi Hidup kita yang begitu singkat ini Begitu berharga ini Untuk diisi dengan keburukan Lakukan banyak kebajikan Itu yang harus kita lakukan Yang pertama Yang kedua adalah Bahwa Dalam akhama Buddha Ada satu cara Yang bisa kita lakukan Untuk membantu Terutama kerabat kita Keluarga kita Teman kita Atau orang-orang yang kita kenal Yang telah meninggal dunia Seandainya mereka Kemudian terlahir di alam menderita Seperti alam peta Caranya adalah Kita banyak melakukan kebajikan Dan kita melimpahkan kebajikan tersebut Untuk mereka Dengan harapan Mereka Berbahagia dengan kebajikan kita Dan dengan demikian Mereka bisa Berbebas dari penderitaan Ketika terlahir Di alam yang Tidak menyenangkan Yang kurang beruntung Itulah Yang Menjadi hal yang baik Pengingat Untuk kita semua Oke Bantai saya izin Mau nyampaikan Terkait dengan Ini ya Teman-teman bisa Berbuat baik Dengan donasi Ke pendidikan STP Kertarajasa Oke teman-teman Ini setelah kita Mendengarkan Podcast Dan juga bisa Berbuat kebaikan Dalam bentuk Mendengarkan dhamma Sekarang saya mau Ngajak teman-teman Untuk bisa Membantu Dalam bentuk Dukungan pendidikan Ke sekolah tinggi agama buddha STP Kertarajasa Teman-teman bisa Sampaikan Donasinya Atau kirimkan donasinya Ke Rekening BCA STP Kertarajasa Malang Dengan nomor yang tertera Warna merah itu 8160 333 899 Tolong dicantumkan Kode angka 50 Di belakangnya Supaya kita tahu Itu donasi Dari teman-teman Konfirmasinya Nanti teman-teman Bisa sampaikan Ke Oficial STP Kertarajasa Teman-teman bisa Capture dulu aja Terkait dengan Slide ini Supaya teman-teman Nanti bisa Berdana barangkali Setelah Acara ini selesai Ya Oke deh Itu yang bisa Saya sampaikan Terkait dengan Slide dari donasi Bante terima kasih Malam ini kita udah Berbincang terkait dengan Alam hantu Dalam agama Buddha Oke deh Teman-teman Itulah Alam hantu Menurut buddhisme Bersama dengan Bante Santacito Saya sama Nabi Sarano Sampai ketemu lagi Di Kertarajasa Podcast Dalam buddhisme In daily life Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video